ini atasannya tuh ini atasannya tuh ini atasannya oke teman-teman kali ini kita akan melakukan fresh cutting apa nih Pak karsianum yellow variegata karsianum ya teman-teman udah bisa lihat udah rimbun ya daunnya banyak kalian bisa lihat juga variegatanya tuh ya begitu mewahnya menor kalian bisa lihat yang daun atasannya sudah ada akar angin ya kalian bisa lihat juga di sini anginnya cukup lumayan ya tentunya nah ini sedang melihat celah mencari buat yang harus dipotong dapet atasan tiga daun jangan lupa ya teman-teman kalau habis melakukan penyampaikan alangkah baiknya ditambahin oleh perangsang akar agar masa tumbuh tanaman tersebut biar cowok lebih baik dan maksimal biar nutrisi dari pohon tersebut cepat pulih biar perangsang akar atau akar-akarnya itu biar bisa berserabut cepat gitu temen-temen nah itu dapet lagi satu daun atasan dapet tiga daun dan satu daun atasannya paling atas itu masih baru dan dibawahnya itu dapet jadi sudah dapat atasan satu bawahnya lagi dapet satu lagi sedang mencari posisi pas agar penyebelitannya berjalan dengan ancar dan kurang juga sehat dan mencari bagian pas untuk disebut penyelit akar dan dulu akarnya ada panggilan kalau misalkan ada akarnya di bawah berarti agak kebawahan karena kan kalau ada akar itu serem dia mengambil makannya dari mana karena dari akar tapi bisa sikat dengan cara yang di random air tapi kita belum mencoba jadi kita kurang tahu efektif atau tidaknya ya gitu jadi untuk sekarang penyebelitan seperti ini saja dulu daun malah daun yang paling bawahnya gede-gede ya teman-teman daripada daun barunya karena gak tahu ya karena makin tua ya tua atau gimana bisa juga pernah paham tapi itu daun yang lebih besar daun bawahnya ya ya lagi atau gimana agak pendek-pendek tata-tata agak pendek-pendek teman-teman biar yang rumbun juga, ada pendek akan beda ya teman-teman setiap rohan itu nah ini berarti kita udah dapet berapa tuh ya hitungannya sudah mendapatkan atasan satu bawahan satu daun satu dapet lagi bawahan satu bawahan satu dan ini dapet lagi bawahan satu yang baru di split satu dan itu akarnya cukup panjang ya kalian bisa lihat ya akarnya ini lebih panjang mantap ya akarnya lebih panjang daripada atasannya seperti itu ini sedang mencari lagi apakah masih ada untuk bisa di split atau tidak karena akan tergantung dari akar akarnya cukup atau tidak untuk dipotong kita potong tapi kalau kurang dari cukup jangan dipotong berapa hari lagi atau berapa bulan lagi tergantung dari pohonnya dan perawatannya seperti apa gitu teman-teman disini kalian bisa lihat ya tinggal dua daun apakah masih bisa untuk di split kembali atau tidak bisa di split kembali kalau memang memungkinkan akarnya sudah cukup pasti di split ketika memang akarnya belum cukup pasti tidak akan di split gitu teman-teman oh ternyata sudah ada akarnya ya teman-teman akar kecil cuman ribu dan jangan lupa selalu ketika habis tepuk pemotongan atau split pohon kasih perangsa akar-akar cukup nutrisinya nanti akan mengembangkan akar-akar yang sudah ada biar berserabut lebih cepat juga optimal ya waktu masa pertumbuhan dari tanaman tersebut kalian tadi sisain punggolannya satu daun ya teman-teman wow ternyata banyak sekali berarti hitungannya ya cukup banyak ya teman-teman nah ini dikurangi karena mungkin batangnya agak kedalam yang jelas ini akarnya kalau yang bonggol biasanya itu lebih rimbun ya karena dia paling bawah kan kalau yang di split itu atasannya teman-teman oke teman-teman oke teman-teman berarti dapet berapa itu ya lumayan cukup banyak ya satu dua tiga empat lima enam tujuh sama bonggolan ya teman-teman oke berarti dapet enam dari splitan plus satu dari bonggolan berarti tujuh kayaknya itu saya enggak tahu itu kayak kalingan tujuh pada teman-teman dilihat aja dapetnya berapa ini dirapikan dulu teman-teman biasa biar kopok ya biar kopok teman-teman dirapikan juga agar kalau enggak kena angin itu enggak gameplay ya itu jatuh gitu teman-teman jadi D1 nah nanti lagi otw ke dua pot ya teman-teman nah nanti lagi otw ke dua pot ya teman-teman nanti dua pot ya itu sudah tw2 pot nih teman-teman teman-teman yang bermingat untuk membeli gas dianum ini bisa klik link WA di bawah ada di kolom deskripsi atau bisa DM di Instagram kami ada disini teman-teman nih disini ya atau kalian bisa langsung klik linknya juga untuk Instagram juga ada di bawah itu bisa langsung klik langsung menuju ke Instagram ya kalian kalau ingin teman-teman ya melihat apa aja yang sudah kejual apa ada apa aja stok barang kalian bisa lihat di Instagram kami gitu gitu ya teman-teman banyak kok dari yang harganya terjangkau hingga high pun sudah ada gitu teman-teman tinggal mengondisikan saja teman-teman minatnya apa pengennya apa gitu jadi kita tinggal menunggu ya barang disini mewah-mewah barang mewah pasti bayarnya rig gitu ya udah dapet ibaratnya bukan ibarat udah jadi 4 pot sama bonggolan 4 pot cukup main banyak ya cukup main banyak ini barang mewah berat itu udah keliatan ya ini udah 4 pot itu TW 5 6 7 ya atasan ya ya atasan ya teman-teman itu itu ini bonggolan itu ini atasnya yang atasnya ini atasannya atasannya ini atasannya bawah ini tuh mewah ya itu udah berapa-berapa banyak ya 1,2,3,4,5,5 pot ya TW6 Nah itu yang ketujuh ada tuh Atasannya Yang tiga daun Dan daun yang paling atas itu daun baru Kalau daun baru itu biasanya Terakhir itu Belum terlihat Terlihat cuman Belum karena Yang ditua kayak marmok Begitu Monstera Marmok atau Marlinto Pasti menunggu tua dulu Baru ketat parigatanya Setiap tanaman Memang berbeda kita ya Banyak dan unik Nah ini lagi dirapai lagi Yang terakhir Teman-teman Kayakannya banyak ya Teman-teman ya Di layar Banyak kan Memang Mantap ya Sudah jadi Dapat 1,2,3,4,5,6 Yang di split dapat 6 Plus 1,7 Sama Jadi Hitungannya sama Bunggulan ya Jadi Dapat 7 pot Dari Kastian Ini Varigatanya Habis ini Pemberian Vitamin atau pupuk Agar nutrisinya tercukupi Seimbang varigatanya Dan Antivirus Anti-hama Pokoknya Anti-hama Nah ini namanya Puradan Membuat Menghindari dari hama Cacing Pokoknya Anti-hama Diberikan secukupnya Jangan terlalu banyak-banyak Jangan terlalu sedikit Secukupnya saja Agar Pohonnya juga tetap Seimbang Masa tumbuhnya Seperti itu Teman-teman Terlihat Kalau teman-teman Terlihat sudah cukup Kalau sedang melakukan penyeplitan Kalau diri itu Sudah cukup Cukup Jangan Jangan terlalu banyak Nah setelah ini Diberikan Dinamit Sama Berikanlah Secukupnya Jangan terlalu banyak Jangan terlalu sedikit Secukupnya saja Agar Kestabilan dari Varigata Dan akarnya Tetap Merambat Atau Rimbun Tetap Jalan Dan varigatanya Tetap terjaga Itu Biar seimbang Ya Teman-teman Setelah ini Terakhir Adalah Peniraman Dari Vitamin Yaitu V1 Lantuk Dan Apa itu Yang Nujuy Menurut Menurut Hantonic Nanti Disirap Terakhir Ini sudah selesai Untuk memberikan Puradan Dan Dinamit Waktunya Untuk penyiraman Terakhir Terakhir Jangan lupa Kalau Penyiraman Air Ke pohon baru Sampai Guyur Sampai keluar air Sampai Di bolongan bawah Biar Biar Aman Stabil Biar Kokoh Gitu Ya Biar aman Si akarnya Sama Medianya Begitu Teman-teman Terakhir Lagi Terakhir Mau dikasih penyangga Atau Yang Dikasih penyangga Teman-teman Seperti Setiap Setiap Penyangga Guna Takutnya Memang Ya Memang Angin Kenceng Di tanggita Wihakai Kemarin Tengah Berapa Hari Yang Lalu Angin Tugit Kencang Entah Itu Di depo Entah Itu Gimanapun Selamat Selamat Denger Ya Teman-teman Para Disini Juga Kemarin Banyak Yang Jatuh Jadi Tumpah Medianya Terus Daunnya Pada Patah Ada Teman-teman Disini Juga Sama Karangnya Terlalu Kenceng Berapa Hari Yang Lalu Sekarang Buat Antisipasi Harus Kasih Penyangga Gitu Teman-teman Teman-teman Juga Bisa Lihat Yang Video Kabel Busi Yang Kutus Karena Angin Itu Kalian bisa Tonton Teman-teman Kalau Enggak Percaya Angin Begitu Kenceng Itu Ada Di Video Kabel Busi Ya Kalian bisa Scroll Kebawah Itu Terlalu Itu Sangat Sedih Daun Bagus Mewah Terahnya Ya Kan Fari Katanya Kena Angin Tas Putus Yang Tadi Tiga Daun Jadi Dua Daun Bonggolan Pula Gitu Jadi Ya Sudahlah Jadi Tinggal Dua Daun Dan Sekarang Alhamdulillah Ya Pokoknya Ada Nah Kita Lanjut Ini Sedang Pemakaian Seperti Tulus Atau Saya Bilangan Nyangga Bisa Enggak Biar Lebih Sapti Kalau Kena Angin Atau Lagi Kegoncong Contohnya Yang Tadi Saya Sebut Putus Daun Gara Gara Angin Itu Kali Bisa Tonton Lucu Tapi Agak Sedih Ya Tapi Bagaimana Belum Rezeki Tapi Kalau Teman Kepo Bisa Lihat Nanti Videonya Ada Di Scroll Aja Nah Itu Lagi Di Rapi Kalau Teman Teman Juga Pengen Minat Atau Yang Pohon 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 Lain Seperti Monstera Atau Lain Sebaginya Bisa Contact Kalau Memang Barang Masih Ready Makasih Ada Tapi Kalau Misalkan Kadang Suka Abis Kadang Teman Teman Juga Pada Dateng Buat Nge Live Ada Yang Jual Beli Buat Pemukaran Ada Yang Hobi Juga Jadi Beli Aja Gak Dijual Lagi Ditanding Juga Ada Banyak Kemarin Kemarin Minggu Ini Banyak Yang Ambil Dari Sini Untuk Live Live Daging Live Live Instagram Ya Insya Allah Kalau Memang Nanti Sudah Ada Waktu Kita Juga Kan Live Live Nggak Di Instagram Aja Pasti Di Youtube Juga Karena Jangkauan Di Youtube Itu Lebih Luas Dan Instagram Juga Luas Tapi Kalau Nggak Follow Follow An Apalagi Di Privacy Nggak Bisa Orang Lihat Bukannya Kalau Alangkah Baik Ya Youtube Kalau Di Youtube Kita Lebih Luas Karena Semua Orang Rata-rata Handphone Pasti Sudah Ada Youtube Ya Kali Ini Penyiraman Terakhir Itu Penyiraman Dari Abis Dari Dikasih Pupu Sudah Ada Dengan Dengan Setelah Itu Bisa Nggak Atau Dikasih Kayak Turus Dan Paling Terakhir Itu Penyiraman Penyiraman Ini Sampai Ngucur Di Lobang Bawah Bagian Pot Paling Bawah Ada Bolongan Yang Buat Air Keluar Nah Itu Harus Sampai Keluar Minimal Sampai Keluar Biar Lebih Aman Lebih Safety Buat Tanam Pergantian Pergantian Ini Kita Taruh Di Bawah Selanjutnya Disiram Lagi Yang Belum Disiram Tidak Mantap Ya Kemudian Dapat 7 POT Tempat Hari ini Uh Banyak Cukup Lumayan yang terakhir adalah penyereman bonggol oke teman-teman sudah selesai video kali ini dan jangan lupa di like, comment, and subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye sub indo by broth3rmax